Sementara itu, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo akhirnya menyetujui kepemilikan asing di bidang properti, namun dengan syarat tetap memperhatikan akses kepada masyarakat. Usulan persatuan perusahaan real estate Indonesia Torei untuk memperbolehkan asing memiliki properti di Indonesia akhirnya disetujui Presiden Jokowi. Menurut Tim Komunikasi Presiden Teten Mas Duki, Presiden mengizinkan kepemilikan asing di sektor properti untuk menghadapi persaingan di tingkat regional. Namun persetujuan itu diberikan dengan syarat tetap membuka akses properti kepada masyarakat. Persetujuan Presiden itu juga diamini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Menurut Basuki, pemerintah sedang menggodok peraturannya, baik menyangkut kepemilikan rumah tapak maupun apartemen. Pemerintah nantinya akan menggunakan izin tinggal warga negara asing sebagai salah satu syarat kepemilikan properti. Sementara Ketua Umum DPPRI, Edi Husi, menyatakan, Indonesia sebagai lokasi tujuan wisata dan harga properti yang masih tergolong wajar menjadi daya tarik tersendiri bagi warga negara asing untuk memiliki rumah di Indonesia. Apalagi saat ini banyak ekspatriat yang bekerja dan tinggal di Indonesia. Karena itu, DPPRI menyambut positif persetujuan Presiden untuk mengizinkan kepemilikan asing di sektor properti. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.